Tepasnya Brigadir J diketahui tadi saat konferensi PERS bahwa Kapolri Jendral Lisio Sigit Prabowo telah menetapkan Irjen Paul Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kapolri Jendral Lisio Sigit juga mengungkapkan bahwa peristiwa yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo itu murni, pembunuhan, dan tidak ada tembak-menembak. Dan berikut Tribuners, kami saat ini akan menampilkan sejumlah rangkuman terkait berita-berita kabar-kabar seputar meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Tribuners Tim Sus telah melakukan pendalaman laporan awal terkait tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae pada 8 Juli lalu. Tim Sus yang dibentuk Jendral Lisio Sigit akhirnya mendapatkan titik terang setelah melakukan proses-proses penanganan secara saintifik. Sehingga akhirnya ditemukan penyesuaian dengan saksi-saksi di TKP. Hasilnya ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan di awal. Tim Sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir J hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Baradae RE atas perintah Ferdi Sambu. Irjen Sambu melakukan rekayasa penembakan dengan menggunakan senjata Brigadir J ke dinding berkali-kali. Terkait apakah Sambu menyuruh atau terlibat langsung saat ini tim masih melakukan pendalaman. Di kesempatan yang sama, kabar es krim Komjen Agus Andrianto mengungkap bahwa total ada empat tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pertama, Baradae melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J hingga meninggal dunia. Kedua, yakni brief KRR turut membantu dan menyaksikan penembakan. Ketiga, seseorang berinisial KM yang juga turut membantu dan menyaksikan penembakan. Keempat, yakni Irjen Ferdi Sambu yang berperan memerintah, melakukan dan mengskenario peristiwa seolah-olah ada peristiwa tembak-menembak. Komjen Agus menjelaskan, tersangka dikenakan pasal 340, subsider pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Tersangka terancang maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!